Penipuan artis bermodus utusan khusus Jokowi juga cetak surat palsu mensesnek sendiri. Apakah ini ulah oposisi? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Artis peran Fahri Asmi menjadi korban penipuan seorang pria berenisial AHA, pelaku berkedok sebagai utusan Presiden Jokowi. Akibat penipuan ini, Fahri merugi hingga 75 juta rupiah. Kini AHA sudah ditangkap polisi. Ia dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berikut sejumlah fakta kasus ini. Untuk mendukung aksinya, AHA ini menerbitkan dua buah dokumen negara palsu. Yang pertama adalah surat palsu yang mengatasnamakan Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno. Dokumen tersebut dilengkapi dengan cap mengatasnamakan Mensesnek yang ia buat sendiri. Dalam konferensi perselasa 31 Agustus, Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo mengatakan, surat dari Mensesnek ini perihalnya pergantian Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di situ ia mengaku-ngaku akan menggantikan Menteri Kesehatan Terawan. Surat palsu yang mengatasnamakan Mensesnek tersebut dibuat tertanggal 14 Oktober 2020. Ada juga surat palsu yang mengatasnamakan Presiden Jokowi. Kata Adi, ada surat bukti pengangkatan sebagai utusan khusus Presiden Bidang Sustainable Development Goals United Nations oleh Presiden Jokowi tertanggal 21 November 2019. Kepada polisi, AHA sudah mengaku bahwa surat itu adalah palsu. Dua dokumen itu diamankan sebagai barang bukti. Namun keduanya sudah tak dalam kondisi utuh. Adi mengungkapkan barang bukti setengah terbakar karena yang bersangkutan, AHA sempat mencoba membakar untuk menghilangkan jejak. Selain itu, AHA juga memalsukan data diri dalam kartu tanda penduduk KTP miliknya. Kata Adi, di KTP dia adalah dokter onkologi padahal yang bersangkutan tidak punya kerjaan alias pengangguran. Usia yang tertulis di KTP AHA juga palsu. Usia sebenarnya tersangka 29 tahun, tapi di KTP dipalsukan 36. AHA mengaku menggunakan uang hasil penipuannya untuk foya-foya. Saat ditanya apakah ia menyesali perbuatannya, AHA pun menggeleng. AHA mengaku tinggal seorang diri di rumah kontrakan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rumah kontrakan itu dibayar 50 juta rupiah per tahunnya. Kepada orang tuanya, AHA mengaku masih berkuliah di jurusan kedokteran, sehingga ia masih dikirimkan uang bulanan padahal ia telah berhenti berkuliah. Kata Adi, jadi dia memang sempat kuliah kedokteran tapi tidak selesai. Dia sempat ada masalah di kampusnya lalu keluar kemudian dia mau pindah kampus, tapi akreditasi dari kampus selamanya tidak masuk ke kampus baru. Jadi dia tidak lanjut kuliah. Awal pertemuan Fahri dan AHA adalah di sebuah pesta ulang tahun pada 10 Juni 2020. Fahri mengatakan ia sempat memperlihatkan sejumlah dokumen palsu oleh pelaku, sehingga ia percaya kepada AHA. Di Wapolres, Jakarta Barat, selesai Fahri mengatakan, jadi ia kenal 10 Juni, ia menghadiri pesta ulang tahun di situ yang ia lihat yang datang orang-orang penting. Ia melihat ada pengusaha dan pejabat yang datang, jadi ia pun percaya pada pelaku. Belakangan diketahui AHA juga menipu kawan dari Fahmi yang menyelenggarakan pesta saat itu. Kepada kawan Fahmi, AHA mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter. Di pesta ulang tahun tersebut, pelaku menunjukkan dokumen palsu yang mengatasnamakan Mensah Senat Pratikno dan Presiden Jokowi kepada Fahri. Kemudian AHA mengaku harus membayar 450 juta rupiah atas kasus hukum yang tengah dijalani adik AHA yang mengaku sedang terkena kasus narkoboy. Kata Fahri, Dia bilang limit transfer habis, sementara dia masih kurang 50 juta untuk kasus itu. Dia juga kasih lihat saldo rekening ada 3 miliar, jadi saya percaya dia bilang nih gue ada duit kok, tapi limit habis. Nanti jam 00.01 langsung dibalikin. Berselang 2 hari, AHA kembali meminjam 25 juta dari Fahri. Fahri pun sempat menagi uang 75 juta miliknya kepada pelaku, tapi tidak pernah ada kabar. Fahri kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi pada 14 Juli 2021. Ada 20 korban lain, Fahri menyatakan ada sekitar 20 orang korban lainnya yang juga ditipu AHA. Menurut Fahri, ia memiliki grup WhatsApp dengan puluhan korban lainnya. Kata Fahri, korban lainnya telah kehilangan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Puluhan korban tersebut, kata Fahri, merupakan kalangan pengusaha. Fahri juga menjelaskan ada juga korban ibu-ibu umur 60 tahun ditipu kurang lebih 200 juta rupiah. Ia direktur perusahaan kesehatan di Jakarta, diajakin bisnis karena pelaku berpura-pura sebagai dokter. Korban diajak berbisnis alat swap, ternyata uangnya hilang. Pelaku, gak ada kabar. Namun Adi bernyatakan belum ada korban lain yang melapor. Saat pemerintah repot menghadapi urusan COVID? Dengan segala macam efek yang menerpangnya ada pihak-pihak tertentu dari segala penjuru yang terus merongrong pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, setiap urusan seremai apapun akan dijadikan peluru yang diarahkan pada Presiden Jokowi. Karenanya, saran saya harap berhati-hati dan yang harus diwaspada adalah pihak-pihak yang memang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi dibantu para menterinya akan selalu amanah dan waspada dalam memimpin negara Indonesia menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga. Bagaimana menurut Anda? Presiden Jokowi bangga hasil kerja keras rakyat Indonesia. Indonesia peringkat 4 vaksin dari seluruh dunia. Mantap! Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Presiden Jokowi Dodo menyebut Indonesia menempati peringkat 4 terkait jumlah orang yang telah melakukan vaksinasi COVID. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan pimpinan partai politik atau parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Rabu 25 Agustus. Dalam video pertemuan yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Sabtu 28 Agustus, Jokowi mengungkapkan untuk peringkat vaksinasi dari 220 negara, peringkat Indonesia, gak jelek-jelek amat. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, Indonesia ternyata sudah nomor 4, India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Brazil, negara kita nomor 4. Berdasarkan data yang dilihat dari layar monitor saat Jokowi berbicara, vaksinasi di India sudah menjangkau 452,2 juta orang, Amerika Serikat 201,1 juta orang, Brazil 127,6 juta, dan Indonesia di angka 58,7 juta. Sementara untuk total suntikan, Jokowi menyebut Indonesia berada di peringkat ke-7 dengan 91,9 juta dosis vaksin. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan perkembangan kasus COVID betul-betul sulit diduga. Namun, kerja keras dari seluruh pihak telah menunjukkan hasil positif. Jokowi mengaku beberapa kali menghubungi beberapa kepala negara dan pemerintahan yang dianggap berhasil melakukan pengendalian. Jokowi juga mengungkapkan bahwa pihaknya coba modifikasi di sini. Jokowi juga menyampaikan perkembangan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio atau BOR pada Mei 2021. Kata Jokowi, angka BOR pernah mencapai 29 persen, kemudian melonjak drastis pada Juli 2021 menjadi 80 persen. Jokowi juga memaparkan bahwa pada tanggal 28 kemarin sudah turun jadi 30 persen, ini patut disyukuri semua bekerja. Mengenai angka kesembuhan, menurut Jokowi, angkanya kini di 89,97 persen atau di atas rata-rata dunia, yaitu di 89,5 persen. Jokowi menambahkan kasus kematian akibat COVID memang masih belum dapat ditangani dengan baik. Hal ini yang dinilainya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Tujuh ketua Umum Partai Koalisi Jokowi yang hadir adalah Megawati dari PDIP, Surya Poloh dari Partai Nasdem Erlanggar Tarto Partai Golkar, Muhaymini Skandar PKB, Zulkifli Hasan Pan Prabowo Subianto Partai Gerindra, dan Suharso Mono Arfa P3. Ketujuh ketum tersebut didampingi sekertaris cintral masing-masing partai termasuk Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe. Di sisi lain melansir di laman Merdeka, pemerintah menargetkan 208.265.720 warga Indonesia divaksinasi COVID. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap target vaksinasi tersebut tercapai pada Januari 2022. Dalam konferensi pers update ketersediaan vaksin di Indonesia, Selasa 24 Agustus Budi mengatakan pihaknya mulai vaksinasi COVID kalau tidak setelah 13 Januari. Ya kejar targetnya di Januari tahun depan, ia juga berharap semuanya selesai. Mantan Wakil Menteri Badan Usaha milik negara BUMN menyebut vaksinasi COVID kini berjalan dengan cepat, hal ini terlihat dari perbandingan capaian suntikan 50 juta vaksin pertama dan kedua. 50 juta suntikan vaksin pertama tercapai pada 8 Juli 2021. Ini menunjukkan 50 juta suntikan vaksin pertama rampung dalam waktu 26 pekan. Sementara 50 juta suntikan vaksin kedua akan tercapai pada 31 Agustus 2021 atau dalam waktu 7 pekan. Ia juga menjelaskan pihaknya ingin berusaha kalau bisa 50 juta. 50 juta berikutnya syukur-syukur bisa 6 minggu atau syukur-syukur bisa 4 minggu. Jadi kalau 50 juta butuhnya 4 minggu, 1 bulan pihaknya menyuntik 1,3 juta, 1,4 juta per hari supaya dapat 4 minggu. Ia juga memaparkan kalau pihaknya bisa dapat 4 minggu 50 juta, sekarang kan 100 juta di Agustus. Kita ada di September, Oktober, November, Desember itu kan ada 4 bulan. Kalau 4 bulan itu kita bisa capai rata-rata sebulan 50 juta, kita bisa dapat 200 juta tambahan. Meski demikian melansir dari detik.com, Jokowi selaku. Jokowi selalu memberikan pesan terutama kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin serta pemerintah daerah untuk fokus pada masalah yang belum selesai, yakni mendekankan angka kematian. Kata Jokowi, yang masih belum pihaknya selesaikan, yang selalu disampaikan kemenkes kepemda urusan angka kematian, betul-betul harus ditekan terus. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih.